Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. 25 anggota PPK yang tersebar di 15 kecamatan dan 195 desa kelurahan belum lama ini mengikuti training yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kaur pada kegiatan yang dibagi menjadi lima hari bertempat di Gedung Serbaguna Bintuhan Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan. Komisioner KPU Kaur Jailani mengatakan kegiatan TOT ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari PPK dan PPS. Dikarenakan tidak lama lagi para panitia KPPS yang akan bekerja di TPS-TPS tersebar di Kabupaten Kaur. Ditambahkan Jailani diharapkan melalui kegiatan tersebut, kedepannya para anggota PPK dan PPS ini dapat memahami teknis kerja di TPS. Tujuannya nanti untuk memberikan informasi atau membentik komplek PPS. Di saat tanggal 25 itu pelantikan langsung mereka membentik komplek PPS. Tujuannya agar bisa paksanaan pemuli pada tanya 14 berbuat nanti akan sukses dan sehingga tidak ada persesan yang sangat terdapatan persoalan yang berkembangkan proses pemulihan. Di informasikan pada tanggal 25 Januari mendatang ribuan anggota KPPS akan dilantik secara serentak. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.